Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Dapur Umirija Di video kali ini aku mau berbagi resep bagus buat ide jualan sosnel Oke, kita siapin 2 halai bawang peri Kita potong kecil-kecil aja ya Kita siapin wadah yang agak besar, kita masukin aja bawang peri yang udah dipotong Dan kita potong lagi 2 halai seledri Potong kecil-kecil aja ya teman-teman Dan kita masukin ke wadah yang udah ada bawang perinya Disini aku pakai 4 telur, 4 putir telur Sama dengan 1 per 4 kilo ya 1 kilo Alhamdulillah di desaku harganya Rp 20.000 Masukin 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada 1 sendok teh penyedap atau masako 5 sendok tepung teliku 3 sendok tepung tapioca Sendok makan ya teman-teman 300 ml air Terus kita aduk sampai tidak menggerindir Sampai larut semuanya ya Terus kita sisihkan ya Aku pakai sosis yang merek ini ya teman-teman Ini sosis ayam Halal dan ini isinya ada 30 biji Harganya Rp 24.000 Kita kupas plastiknya Dan kita siapin tusuknya ya Kita kupas dulu plastiknya Terus kita tusuk seperti tusuk satu Seperti ini ya Ini siap untuk di goreng ya teman-teman Siapin minyak panas Lalu kita masukin aja Sosis yang udah ditusuk Kita bolak-balik Tunggu sampai sedikit menguning ya Ini kalau udah diris aku Biasanya aku jual Rp 4.000 ya Ini udah kelihatan mengambang Dan menguning Kita angkat dan kita tiriskan Dan usahain dingin sebelum kita panggang ya Biarkan dulu beberapa saat sampai dingin Ini besin panggang khusus buat sosel ya teman-teman Aku beli di Shopee Kalau teman-teman gak punya seperti ini Bisa bikin secara manual Masukin aja Sosis yang udah kita tusuk sama tadi Usahain sebelum masukin Masukin dulu minyak atau margarin Kedalam mesinnya ya Terus kita masukin Tadi adonan Telur sama Tepung tadi Itu bisa setengah gelas Usahain terus tekan-tekan Sampai Menyatu ya Gelas kecil ini ya teman-teman Seperti ini Setengah gelas aja Setengah gelas aja Pokoknya kalau dilihat itu ukurannya bisa Memenuhi Kalau seperti ini udah matang Itu akan terangkat sendiri adonannya Ini satu persatu akan kelihatan matang Kalau teman-teman gak suka digoreng Boleh ini langsung aja dimakan pakai Sos pedas atau manis atau pakai mayones Cuma aku sukanya sedikit kering Cucunya aku mau goreng Setelah ini Masukin lagi Sosis Kasih adonan Jangan lupa tekan-tekan dulu ya Ini udah matang berikutnya Ini keluar juga Kita akan keluar sendiri Seperti ini Disini biasanya Kalau di desaku tuh Anak-anak sekolah itu suka Beli Kalau buat sarapan Dan juga malam Juga buat cemilan gitu Lumayan kenyang sih Isinya telur sama sosis Orang dewasa juga kenyang Isinya dimakan pakai sos Kayak mayones Kayak kecap Itu udah Masya Allah Terus ini aku sukanya Aku goreng dulu teman-teman Biar kelihatan kering Sebentar aja Kelihatan sedikit menguning Lalu kita angkat Dan boleh sajikan Lebih enak Lebih enak teman-teman Kalau dimakan Pas hangat-hangatnya ya Tara Ini siap untuk disantap Satu biji ini Lumayan gede Tuh Kebal juga Kenyang pokoknya Kalau ukuran anak kecil juga Dewasa juga kenyang Terus aku kemas Seperti ini Di meka Aku kasih sos Sos manis Pedas Terselera Teman-teman sukanya Yang pedas Atau Terima kasih mayones Atau sos Terserah Biasanya aku pakai Seperti ini sih Ini seperti ini Kemasannya teman-teman Bagus Lu buat ide jualan Bagi teman-teman Yang gak punya mesin Boleh secara manual Oke terima kasih Yang mengikuti video Aku dari awal sampai akhir Jangan lupa Bantu like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton